Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Removlog Kali ini saya beli Keong Turbo Untuk pembersih kaca dan terumbu karang teman-teman Untuk harga Keong Turbo ini Satunya 10.000 rupiah Kalau beli dua ini 15.000 rupiah teman-teman Nah Keong ini disebut Astrea Turbo Snail Sepulut Astrea Turbo Snail memiliki cangkang yang menarik Dan nafsu makang yang besar terhadap alaga Tidak seperti kebanyakan penghuni bawah Yang mengenakan warna kusam Untuk menyemarkan diri dengan lebih baik Di dasar pasir Astrea Tekta menawarkan cangkang berbentuk piramida Dengan warna hijau jaitun yang indah Karena beberapa individu memiliki proyeksi pada cangkang Yang memberikan garis seperti bintang Astrea Turbo juga dikenal sebagai Siput bintang Astrea atau Siput kerucut Astrea Meskipun menarik untuk diamati di akuarium di rumah Siput Astrea Turbo memiliki fungsi yang lebih baik Untuk membersihkan pembantuan hidup yang tertutup alaga Ia sangat mahir dalam menjaga akuarium Anda tetap bersih Faktanya Herbigora kecil ini lebih suka memakan alaga rambut pengganggu Serta cyanobacteria dan diatom Beberapa akuaris juga melaporkan bahwa Astrea Turbo Senel Benar-benar mengkonsumsi seluruh struktur alaga rambut Yang membantu mencegah pertumbuhan alaga lebih lanjut secara langsung Untuk anggota keluarga Astrea ini Juga akan membersihkan kaca di akuarium Namun siput Keong ini tidak dikenal sebagai pemanjat Seperti Siput bercangkang kecil lainnya Perlu kehatian-hatian untuk mengemati aktivitas sehari-hari Siput yang lapar ini karena sulit meluruskan diri Jika terjatuh atau terbentur Nah untuk posisi seperti ini Kita harus beri dorongan supaya Keong yang ini bisa berdiri teman-teman Untuk ukuran yang kecil Ini bisa berdiri sendiri Dan ukuran yang besar ini agak sulit sekali teman-teman Karena untuk yang keong yang besar ini sangat berat Dibandingkan dengan yang keong yang kecil Karena cangkangnya sendiri ini sangat berat sekali ya Untuk bisa membangunkan dirinya sendiri ya teman-teman Jadi kita harus bantu untuk bisa berdiri lagi Atau untuk bisa juga memanjat Jadi buat teman-teman yang mau pelihara keong ini Sangat bagus apabila kita telah selesai cycling Ataupun pada masa cycling Nah untuk yang lemuh coklat Yang ini bebatuan karang Sangat banyak sekali coklat-coklatnya Nah keong turbo ini sangat membantu sekali Untuk bisa membersihkan Terumbuk karang Dan lemut di kaca teman-teman Untuk jenis keong atau seafood sangat banyak sekali ya Nah ini saya akan coba Dari yang pertama dulu Untuk yang model seafood keong turbo Karena untuk yang di aquarium air tawar juga Ini sangat efektif sekali Buat membersihkan umut-umut Nah ini sekarang saya akan coba Untuk yang di aquarium air laut Idealnya untuk aquarium tank 1 meter ini Harus diisi 4 keong turbo teman-teman Nah untuk yang lemut-lemut di batu karang Ini sangat kelihatan sekali ya Kalau dasar sudah kelihatan coklat pekat Karena tidak ada yang membersihkan teman-teman Dan diharapkan untuk dengan membeli keong turbo ini Untuk lemut coklat ini bisa teratasi Apalagi lemut coklat juga bisa menangkatkan nitrat ya Jadi parameter airnya sangat terganggu sekali ya Untuk keong turbo juga bisa diberi untuk bangkai ikan Atau ikan emas yang sudah mati Bisa dikasihkan juga ya Didekatkan ke keong turbo turbo Ini biasanya dimakan juga teman-teman Buat teman-teman yang mau beli keong turbo ini Bisa didapat di pasar ikan Yas Muara Bandung Tepatnya di Jalan Tegalaga Di sana ada sekitar 5 kios yang jualan ikan laut ya teman-teman Jadi buat teman-teman bisa Pilih-pilih ya Jadi bisa lihat-lihat di kios 1, 2, 3, 4, dan 5 Dan jenisnya juga sangat banyak sekali teman-teman Untuk bisa kita pelihara ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya